Pengacara Rudiana keceplosan sebut Vina Cirebon kecelakaan, ngaku punya bukti. Kuasa hukum Ibtu Rudiana sempat keceplosan menyebut jika Vina Cirebon dan Eki kecelakaan saat berbicara terkait bukti CTHP. Namun, begitu sadar salah ucap, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni langsung meralat ucapannya. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni keceplosan saat bicara soal ekstraksi chat di HP Vina. Pitra keceplosan menyebut kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Namun Pitra pun buru-buru mengklarifikasi pernyataannya itu. Pitra Romadoni meragukan keaslian isi chat yang diekstraksi dari HP Vina. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi tersebut. Sebab isi chat dari ekstraksi HP Vina itu sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Saya punya lengkap datanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau mereka mau fair tampilnya semuanya, jangan hanya satu lembar, kata Pitra Romadoni dikutip dari Cumi-Cumi, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Namun Pitra Romadoni masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kalau saya bongkar nanti mempermalukan salah satu pihak yang punya chattingan itu, kata Pitra. Kemudian Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chat. Kalau berdasarkan hasil otopsi, keterangan itu pukul 1 waktu Indonesia Barat di otopsi, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Karena dia itu pada waktu kecelakaan, apa namanya, bukan, pada waktu jatuh itu, yang tergeletak itu, dia itu masih kejang-kejang si Vina-nya, si Eki sudah meninggal, dan itu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kata Pitra. Sementara itu menurut Pitra, berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirim pesan. Pertanyaannya, yang chatting ini siapa? Apakah pelaku? Karena inikan pembunuhan berencana, ujarnya. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ekstraksi yang dimunculkan mereka, saya juga meragukan itu, karena bukti digital forensiknya mana. Saya juga sudah tanya Roy Suryo, kata dia. Sementara itu, menanggapi isi chat tersebut, pakar telematika Roy Suryo mengatakan kecil kemungkinan kalau ekstraksi itu merupakan rekayasa. Tidak mudah untuk melakukan rekayasa chat, tandasnya. Kapolri periksa Ibtu Rudiana secara langsung, buntut kasus Vina Cirebon. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik, Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong. Namun saat ditantang sakat tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan kabar eskrim Komjen, Purn, Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung. Memanggil saudara Rudiana. Kata itu dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Ini informasi boleh dipegang, tegas Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, kata dia. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, tandasnya. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Dalam aturan kepolisian bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan persoalan hukum, maka anggota itu akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya, bukan dari status kepolisian, Beber Ito. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Terkait internal bukan kapasitas saya menjawab itu, ada bitkum, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana akui Eki dan Fina Cirebon tewas kecelakaan, tanda tangan jadi bukti. Fakta baru kembali terungkap dari kasus kematian Fina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, ayah Eki, Ibtu Rudiana, sempat mengakui jika anaknya dan Fina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Diketahui, Fina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Ibtu Rudiana atas kematian anaknya dan Fina Cirebon adalah karena kecelakaan terbukti dari tanda tangan di rumah sakit. Ya, Ibtu Rudiana ternyata menandatangani berita acara di rumah sakit bahwasannya anaknya, Eki, dan Fina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Terkuak hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Fina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapakan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip tribun tanda hubung medan.com dari Youtube Uyakuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Fina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru dateng, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan tiga harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Hal itu juga diperkuat dengan terlihatnya Ibtu Rudiana menandatangani surat meninggalnya Eki saat berada di rumah sakit. Yang saya tahu dan saya ingat, tapi saya tak bisa meyakinkannya, pada saat itu beliau tanda tangan kalau anaknya itu meninggal dunia karena kecelakaan, bebernya. Itu tanda tangan di rumah sakit, tambahnya. Namun sekitar setelah satu mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-wakapolri Komjen, Purn, Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi. Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno di Kutwip dari Nusantara TV. Mantan kabar reskrim Komjen, Purn, Susno Duwaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duwaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duwaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Terima kasih telah menonton!